Diduga mengemudi secara ugal-ugalan sebuah bus jurusan Surabaya-Semarang, kami sore terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di jalur lingkar Pantura Pati Kudus, Desa Ngawen, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, sang sopir truk tewas seketika dan sopir bus kritis, sementara belasan penumpang luka-luka. Dengan menggunakan linggis, polisi dibantu warga berusaha mengeluarkan masan sang sopir bus yang tengah tak sadarkan diri tergencet kemudi serta bodi depan bus. Setelah berusaha cukup lama, sang sopir pun akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit KSH Pati, Jawa Tengah bersama 11 penumpang bus lainnya. Kecelakaan bermula ketika bus jurusan Semarang, Surabaya yang syarat dengan penumpang terlihat melaju dengan ugal-ugalan sejak keluar dari terminal Pati. Sesampainya di lokasi kejadian, bus berniat akan mendahului truk yang melaju di depannya. Namun naas dari arah depan melaju sebuah truk yang dikemudiakan oleh Sutarto. Sang sopir bus sempat berupaya banting setir ke kiri, namun jarak yang sudah sangat dekat membuat kecelakaan tak dapat dihindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk Sutarto tewas seketika di lokasi kejadian. Selain korban jiwa, kecelakaan juga menyebabkan jalur lingkar pantura Pati Kudus mengalami kemacetan hingga 5 km. Petugas kepolisian terpaksa menerapkan sistem buka-tutup jalur karena bangkai kendaraan yang memakan badan jalan.